Kalian buka klenset saja di Google SIMPKB, kemudian login Pada bagian paling atas, pilih login SIMPKB Kemudian masuk dengan menggunakan akun admin komunitas KKG Jika kalian tidak memiliki, bisa meminta ke operator camatan SIMPKB atau ke dinas pendidikan kebupaten Masukkan nomor UKK atau nomor SIMPKB dan passwordnya Klik masuk Nah ini ada penonton belajar ID Kemudian pada bagian komunitasku, pada menu komunitasku Kalian pilih, kalian klik pada warna hijau Pada profil komunitas disini disebutkan profil komunitas KKG yang ingin ditambahkan anggota komunitas Kemudian tambahkan anggota komunitasku Disini adalah ketua komunitas Nah jika ingin menambahkan maka pada pojok kanan bawah Pilih tanda tambah Kemudian Disini provinsi dan kabupatennya sudah terkunci Kemudian pilih cari Kemudian ketik nama Nama anggota yang ingin ditambahkan Kemudian tekan enter Jika tidak muncul atau jika tidak ada Maka ganti menu pencarian dengan menggunakan nomor peserta UKKG atau nomor SIMPKB Kalian tuliskan nomor SIMPKB Peserta yang ingin ditambahkan pada anggota komunitas Jika sudah selesai tekan enter maka akan muncul nama yang bersangkutan Maka kalian pilih nama tersebut Disini apakah anda ingin menambahkan menjadi anggota komunitas ini Maka pilih ya Kalian klik ya Nah disini ada keterangan aksi penambahan anggota yang anda lakukan tidak berhasil dijalankan Belum menentukan mapel pada profil Ini berarti pada anggota tersebut Anggota GTK tersebut Belum memilih mapel Maka caranya adalah keluar dulu dari akun admin Kemudian masuk pada akun yang bersangkutan Akun guru tersebut Kalian ketik nomor SIMPKB dan masukkan kata sandinya Nah klik masuk Disini pada bagian Profil Ada bagian profilnya pada bawah Profilku Kalian klik Kemudian pilih mapel Jenis mapelnya Tentukan jenjaknya dan pilih Mata pelajarannya Apakah Apakah Agama Apakah Kelas atas Atau kelas bawah Disini yang bersangkutan adalah Guru Kelas Guru kelas Atas Saya pilih Guru kelas SD Kelas Guru kelas SD Kelas bawah Maka keluar lagi dari akun yang bersangkutan Kemudian masuk lagi ke akun admin komunitas Akun komunitas KKG Menggunakan Nomor Akun admin SIMPKB komunitas Atau akun DAPIN Kemudian pilih komunitasku Dan kembali ke Menu anggota komunitas KKG Pada warna hijau Kemudian di klik Kemudian masuk pada menu tambah Lalu ketikan Nomor peserta SIMPKB Yang bersangkutan Yang ingin dimasukkan tadi Tekan enter Kemudian pilih Nama Apakah ingin menambahkan Ya Nah Disini penambahan Penambahan Anggota komunitas Telah berhasil muncul Notifikasi Kita cek Pada menu pencarian Pada anggota Kita cari nama yang bersangkutan Nah disini Sudah ada Sudah masuk Komunitas Komunitas Kugus Tetapi Yang bersangkutan Belum konfirmasi Maka Jika muncul Keterangan Belum konfirmasi Ini Yang bersangkutan Harus Meng-approve Undangan Dari komunitas Kugus Komunitas KKG Tadi Kita keluar Keluar dari Akun admin Kemudian masuk Lagi Ke akun Guru yang bersangkutan Masukkan Nomor SIMPKB Kemudian Masukkan Password Terus klik Masuk Maka pada Elemen awal ini Akan muncul Undangan Menjadi Anggota Komunitas KKG Kemudian Kalian Pilih Kalian Klik Pada Lingkaran Kemudian Terima Undangan Nah Jika Selesai Maka Pada Akun yang bersangkutan Sudah tertera Menjadi Anggota Komunitas KKG 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 KKG